Anda tuh bisa berkata sejujurnya Jaya Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali ke sesi podcast Yang mana podcast ini adalah podcast kedua ku Tentunya podcast kedua ini gak kalah menariknya sama podcast yang pertama tentunya Karena di podcast yang kedua ini kita bakalan bahas seputar kehidupan kampus di teknik Sekaligus kita bakalan membahas terkait hobi Bagaimana kita menyalurkan hobi kita namun tetap seimbang antara kehidupan kampus kita di teknik yang terkenal beratnya Terkenal kerasnya dengan kehidupan sendiri yang tentunya menarik untuk kita semua Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan menspesifikan ke seni vokal atau seni suara Tentunya dengan bintang tamu ataupun gesture yang gak kalah menginspirasi Taraaa Oke, sekarang kita udah bersama siapa sih mbak namanya? Oke, perkenalkan nama saya Tristika Putri Terus aku berumur 21 tahun karena Desember sih, dua-duanya Terus aku kuliah di salah satu fakultas, itu fakultas teknik Jurusannya teknik geodesi di Universitas Diponepon Oke, kira-kira kita bakalan ngapain? Kira-kira disini kita tuh bakal bahas masalah hobi Masalah seni maybe Terus kita bisa juga bahas masalah gimana sih caranya melampiaskan hobi kita itu tetap jalan gitu Walaupun kita itu kuliah di fakultas teknik kayak gitu Jadi buat teman-teman semua, Tika ini kuliah di teknik, tepatnya di teknik apa? Teknik geodesi Teknik geodesi ya guys Kita punya seorang penyanyi Kegak guys Penyanyi-penyanyi Pokoknya Tika ini udah lumayan banyak pengalamannya ya Terutama di bidang seni suara Mungkin bisa ceritain dulu ya Pengalaman ataupun prestasi Tika putri Oke Sebenernya kalau dibilang aku itu tukar seni musik itu sebenernya Tidak juga Karena itu berlangsung karena kebiasaan gitu Dulu itu sebenernya aku tuh anak tari gitu Oh, anak tari dulunya Tadi tradisi gitu Waktu itu TK TK, SD, SMP, bahkan SMA awal itu aku masih nari Kok bisa sih malah pindah ke seni suara gitu? Nah, aku juga Penyanyi ya Gitu lah Aku juga bingung sih awalnya Pokoknya awalnya itu ketika waktu SMA Kelas 1 SMA itu ada yang namanya drama musikal Jadi di sekolah aku itu Wajib gitu kalau kelas 10 itu Kayak ngambilin drama musikal itu perkelas Nah, kebetulan di kelas aku itu Nambilin drama musikalnya mengenai rama sinta Anong-anong bong Nah, waktu itu tuh Anak-anak kelas aku itu Berinisiatif gitu kan Terus, untuk nambahin yang namanya Bowo Bowo itu sinden gitu Sinden-inden gitu di awal drama Nah, yang ditunjuk sebagai pesindennya itu aku Nah, dari situ Terus Kan berlangsung tuh Kayak perlombaan antara ini Drama musikal itu Terus akhirnya disebut Aku itu juara satu Masalah penampilan Juara vokal apa gitu lah Aku tuh lupa Terus dari situ Terus guru musik aku Mulai dari yang Rekrut aku untuk masuk paduan suara Terus rekrut untuk masuk ke band Untuk masuk ke musikalisasi Kayak gitu Selanjutnya itu Waktu itu Aku juga mesti bingung kan Masalahnya aku tuh gak ngerti Knock-knock kayak gitu Terus tiba-tiba masuk paduan suara Aku juga baru tau yang namanya alto Yang namanya mezzo sopran Yang namanya sopran Bariton Terus bass Tenor Kayak gitu baru Di paduan suara itu Dan aku juga gak ngerti Jadi dulu itu feeling aku Ketika masuk paduan suara itu Yaudah Ngikutin aja Itu mimik gerak Bibir orang Nyanyi apa Kayak ibadanya kita Belajar nih Makanya lagu A Yaudah aku ngikutin aja Gimana caranya Biar bisa Nyanyi kayak gitu Aku gak ngerti Knock-knock kayak gitu Apalagi Net balok Kayak gitu sih sebenernya Berarti Semenjak SMA baru Kenal seni vokal ya Iya Tapi sebelumnya itu Waktu SD aku pernah ikut Tilawah kan Oh Tilawah juga Ya dulu Cuma contohin deh Contohin dulu Kayak dulu waktu Tilawah kan Gimana ya Kalo Tilawah itu lagunya tuh kayak meliuk-liuk Terus Oh kayak apa ya Pokoknya Terus Habis itu Dari situ tuh Kayak tahu Oh Teknik pernafasan yang bagus itu kayak mana Terus biar bisa panjang ngajinya tuh kayak mana Kayak gitu sih Terus habis itu Waktu SMA itu Itu penghargaan banget Buat aku tuh Waktu Aku Maju Ditunjuk Buat musikalisasi Awalnya tuh gak tahu sih musikalisasi tuh apa gitu Taunya tuh Oh berarti aku Berpuisi dong Sedangkan aku gak ngerti berpuisi tuh kayak mana gitu kan Terus akhirnya Itu pertama kali SMA aku itu ikut musikalisasi Terus Oh itu pertama kali terus kebetulan kamu ditunjuk gitu Aku dan teman-teman aku itu ditunjuk gitu Untuk mewakili sekolah aku dan Kebetulan musikalisasi tuh adanya Langsung di tingkat provinsi gitu kan Di tingkat provinsi pertama kali kita ikut dan Lumayan gitu kan Udah jadi juara satu Terus maju ke nasional Jadi kayak itu tuh penghargaan banget buat aku bisa mengenal orang-orang dari berbagai suku Orang-orang dengan mungkin adat istiadat yang beda Dengan cara ngomong yang beda Bahkan kayak yang Oh ini ya kebiasaannya orang Maksudnya Melayu Oh ini kebiasaan orang BK Oh ini kebiasaan orang Minam Kayak gitu gitu Kayak jadi pengalaman Pengalaman baru gitu loh Tentu ketemu sama orang-orang baru Berarti setelahnya dapat relasi baru ya Kenalan dari berbagai daerah di Indonesia Nah berhubung soal itu Kan istilahnya kita kan tau Tika ini terkenal sebagai salah satu penyanyi gitu Di untim bahkan kita pernah ikuti adang nasional juga dari ini Nah terus kalau terkait hobi ya Apakah Tika itu selama sebulan terakhir itu masih menjalankan hobi tersebut atau Udah gak makin gitu Maksudnya nyanyi nih? Ya misalnya nyanyi ataupun Yang lain Jadi kalau aktivitas sebulan ini ya sebulan terakhir ini tuh Aku biasalah mahasiswa akhir kan pasti mikirin skripsi Pusing Enggak pusing sih sebenernya Tanggung jawab Tanggung jawabnya gitu kan Nah selain itu Aku juga nulis sih tapi kayak Oh nulis dimana? Di blog atau di blog? Tapi kayak aku belum bisa untuk yang nge-share gitu loh Karena aku takut masih yang nop gitu loh Berarti selain bekerja skripsi juga belajar Nulis-nulis gitu Lagi suka Nulis-nulis gitu Dan kayak Apalagi gitu untuk akhir-akhir ini kan gimana ya Apalagi dengan kondisi Corona Orang-orang pasti bingung dari mungkin dari sedi pendapatan Terus habis itu mau ngapain aja di rumah gitu Terus ini gimana skripsinya gak bisa dikerjain gitu Kayak jadi ada rasa insecure Terus gak percaya diri Terus kayak Ah gimana sih ini Yaudahlah gue Dim-dim aja gitu Ada yang kayak gitu gitu Jadi kayak yang Gimana caranya Biar kita itu tetap semangat Walaupun keadaan yang kayak gini Yaudah kita Harus bisa cari Alternatif lain Contohnya Malah biasanya ke Kogi Kayak gitu Kayak kemarin Aku sempet kayak yang cover-cover gitu Berarti emang Maksudnya Untuk hobi seni itu masih tetap dilakuin dari sampai sekarang gitu ya Nah Kalau boleh tau kenapa sih Tika itu kayak suka banget sama saya Gimana ya Kenapa gitu Kayak Aku nyaman aja disitu Dan aku enjoy gitu Dan ketika orang itu udah suka Dan nyaman sama suatu hal itu kan pasti kayak Enak aja gitu Bahkan Ketika mungkin aku lagi penat masalah skripsi Mungkin waktu kuliah dulu aku penat sama Mungkin banyak tugas Atau mungkin penat masalah hati Itu tuh Bahan biasanya tuh kadang tuh ke musik gitu loh Bisa jadi ke musik Bisa jadi ke Misalnya tari Mungkin kalau emang suka nari Atau mungkin nulis Apa gitu bagi yang suka nulis Atau buat puisi Atau mungkin bikin podcast Atau mungkin cover-cover lagi gitu Ya senyamannya orang itu aja sih Bisa mengekspresikan dirinya itu Bisa nyamnya dimana gitu Buat menyilangkan suntup lah Tapi kalau menurut Tika sendiri itu kayak artisan itu sebenarnya apa sih? Kayak yang menurut pendapat Tika gitu Kayak seni tuh gini loh Seni tuh kayak gini Kalau menurut aku ya Seni itu Yang bisa Bikin nyaman, bikin enjoy Dan gak perlu harus masalah yang Nyanyi Harus masalah tari Harus masalah lukis gitu Setelah kita semua orang tuh bisa menciptakan seni gitu loh Apapun gitu menurut aku Kayak yang Kesukaan aku ya udah itu Itu seni menurut aku Ya Tadi kan kita udah bicara terkait seni ya Terutama seni suara atau vokal Nah dari Tika seni tuh Punya gak sih kayak pengalaman Pernah ikutan Kompetisi ataupun Ya istilahnya kayak Kompetisi yang gede gitu Yang pernah dikealamin selama Sampai sekarang lagi Kalau Ini Aku pernah ikut Kompetisi Itu The Voice Itu The Voice Sama Kemaren sih Baru-baru aja aku daftar Idol Tapi Doain ya guys Semoga Doain ya guys Terus Yang The Voice ini Itu Kan karena offline ya Gak online kan Jadi kayak datang gitu Terus ikut Antri gitu Sama orang-orang Kayak punya Vibus yang Wow gini ya Apa namanya Orang mati-matian Untuk yang Pengen daftar Pengen menggambai cita-citanya Waktu itu tuh kayak yang Aku tuh gak tau ya Waktu itu kayak Cuma iseng Atau kayak niat Itu pokoknya Coba aja Ternyata Waktu audisi itu Gak semulus yang aku kira Kayak di TV gitu Gak yang cuma audisi nyanyi Terus dibilang Kamu lolos Kamu enggak Enggak Ternyata Lalu di The Voice ya Itu Ada beberapa tahap Sebenernya Kayak pertama Kita nyanyinya langsung Di Kan Di daerah dulu Waktu itu datangnya di Semarang Semarang Nah Terus abis itu Tahap pertama Masuk ke ruangan Yang emang Pasti ditanya Kamu ngapain di sini Kayak Kamu Tujuannya apa Ikut ini Ya gitu Terus Kamu Berharap apa Buat misalnya Kamu pengen Loloskan apa Emang kamu punya kemampuan apa sih Terus Tita sedang tahu Menyanyi apa Ya gitu kan Kamu punya kemampuan musik Atau Bisa gitar mungkin Atau bisa main alutsi yang lain Bisa ditunjukkan Terus Nyanyi kan Tapi itu acapella gitu loh Tanpa iringan musik Oh iya Berarti emang Kayak tes suara ya Sedangkan tanpa musik Sama sekali gitu Acapella Terus Ketika itu tuh Ya aku masih inap ya Waktu itu tuh kayak yang Dibenerin mungkin Ada nada yang kurang pas Gitu dimana Terus abis itu di tahap dua Itu Aku Aku lupa sih Ada tiga atau empat tahap Atau lima Pokoknya tuh Ya aku inget ya Pokoknya abis Yang acapella Itu Ada Untuk ke ruangan Nanyi dengan diiringi musik Oh kayak piano gitu Atau Gitar gitu Tapi sebelumnya Itu Waktu di ruangan pertama itu Ada Kita itu Bakal dikasih form Itu antara dikasih atau engga Jadi gak semuanya Peserta itu dikasih form itu Hanya orang-orang Yang dikasih Kayak ibadnya Kayak yang Maju ke tahap selanjutnya gitu Tahap kedua gitu kan Nah Kebetulan aku dapat form itu Terus disuruh ngisi Nama segala macem Terus kenapa ikut audisinya Itu udah berapa kali ikut audisinya The Voice Terus Habis itu Ikutnya itu Pernah The Voice Ataupun audisi yang lain Kayak gitu Harus dikasih tau Terus Habis itu Ada pengalaman hidup apa Terus Siapa yang mendukung kamu Sampai sejauh ini Terus kamu bisa nyanyi dari mana Kayak gitu-gitu sih Terus disuruh nyiapin Tapi waktu itu Sepuluh lagu Yang sekiranya Bakal dibawain Ketika udah lolos audisi Sampai ke Jakarta Ya gitu Terus abis itu Langsung Lanjut ke tahap Samputnya Itu yang pake Irian musik Irian musik Vitas tuh Mulai dari Lagu yang pop Lagu yang Ngebeat Oh berarti dari Berbagai genre Lalu ya Bener Itu kayak Apalagi lagu Bahasa Inggris Ya mohon maaf Saya kan Orangnya Orang Jawa ya Jadi kalo ngomong Bahasa Inggris tuh Kayak yang medoh Kayak yang medoh Terus waktu itu Masih nuk banget Dan Yang paling penting sih Kalo mau audisi segala macem Itu yang paling pertama Penampilan Bener banget Bahkan mungkin Di Ajang-ajang kompetisi yang lain Entah di Say The Voice Atau Idol Atau Racing Star Dan lain sebagainya Itu pasti yang diliat Pertama-kala Dia pernah bilang Ketika dia unik Ketika dia pernah Penampilan cantik Ataupun ganteng Atau pake make up Itu jadi daya tarik tersendiri Oh berarti Orang ini tuh Niat ikut audisi Gitu kan Terus setelah itu Abis itu Dinyatakan Lalu selanjutnya Atau engga Di babak itu Kemudian Lanjut ke babak Selanjutnya Yaitu Ada tes psikolog Aku tuh baru tau Ada tes ini Psikolog Aku tuh baru tau Ternyata Ada tes psikolognya Aku gak tau sih Itu cuma device doang Atau yang lain juga Gitu Soalnya kan kalo kita pikir Kaya tes suara aja Ketika gitu kan Oh ternyata ada tes-tes Yang lain juga Kaya tes itu Terus Habis itu ditanyain Ya Gimana ya Ditanyainya tuh Yang kaya Pengalaman hidup Kayak kamu pernah mengalami Kebedaan apa Terus mengini Ya kalo aku Karena aku masih Yang Yang menjalani hidup Yang baik-baik saja Insya Allah Itu jawabnya Enggak ada apa-apa Gitu Kayak yang Mungkin tuh banyak Banyak yang kita tahu Gitu kan Itu kayak yang Mungkin ada masalah apa Ada masalah apa Gitu-gitu Jadi tuh kayak Dari segi psikologisnya itu Psikolognya tuh Kayak bisa menilai Gitu loh Ini Kayak gimana Terus ditanya tuh waktu Di Si psikolog itu tuh Nanya Gitu Kira-kira kamu tau gak Judges yang bakal Bakal Ini Juriin kamu nanti Ketika kamu Ibaratnya bakal Diberangkatkan Nanti ke Jakarta Ya aku jawab aja Ini Ini Karena Gugali informasi dulu Terus dari situ tuh Ini Kayak yang Terus Dikasih tau kemungkinan Kalau kamu Dikasih pilihan Ini Kamu pilih Judges siapa Terus alasannya Apa Disitu Terus Kenapa kamu pilih Judges ini Memang kemampuan kamu Apa Kamu seperti apa Lebih ke Itu sih Di talk Itu masalah diri Kalau yang waktu sama Sekolah Dan disana tuh Kayak juga Karena Waktu Kompetisi itu tuh Kayak lebih Lebih banyak Kenal orang baru Gitu loh Eh kamu asalnya dari mana Nama kamu Siapa Follow Instagramnya Gitu kan Mungkin bahkan Sampai sekarang Gitu loh Mungkinan Karena Menurut aku ya Bukan hanya kompetisi yang harus Seajang Indonesia Ataupun harus Internasional Bahkan untuk di tingkat Bokal pun Gak harus kompetisi Bahkan ketika kita Mengikuti suatu Organisasi Kan kita juga Dapat relasi Banyak Ya sangat menarik sekali Ternyata Jujur aku baru tau sih Kayak kompetisi Tadi tuh Ternyata banyak banget Tahapannya Kan soalnya Kalau kita mikir mungkin Ya palingan tes Vokal Tes suara Acapella Sama musik Cuma gitu doang Ternyata ada tes Nah terus Ini kan Istilahnya Tika udah Senen banget Sama seni Tapi kenapa sih Malah justru Kuliahnya di teknik gitu Malah ini pilihnya Teknik ODSI Kira-kira Kenapa Dulu itu Aku sebenernya Pengen masuk isi Isi Yang di Solo Oh iya Yang di Solo Bukan di Jogja Enggak Kalau Jogja itu Lebih ke musik yang modern gitu loh Kalau di Solo itu Aku pengennya kayak Kejauhan-jauhan gitu loh Kayak yang mau pake karawitan Soalnya dulu aku Aftar SP main karawitan Gitu kan Membah karawitan juga Terus Gini Kan aku memutuskan Untuk hijab kan Akhirnya Dan Sinden itu Selama ini Belum pernah aku nemuin Sinden itu Berhijab Iya sih sebenernya Dan gak habis melepas hijab Oh emang harus ya 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 Gimana Emang kamu pernah lihat Sinden hijab? Tapi belum pernah sih Gitu kan Gimana ya Gimana ya Kejauhan gitu Pake sambul Gitu-gitu kan Mungkin nanti Ketika ada Ini Ada yang Membuka jalan Sinden hijab Why not? Kenapa enggak gitu kan Mungkin kamu salah satu Aku gak tahu Terus Dan orang tua aku itu Sebenernya Serah kamu Ngomong gitu kan Terus Tapi kan Bahkan ketika aku lomba pun Aku Ngomong Aku lomba musikalisasi lo Pak Ini Bu Tingkat Siolnya lo Aku juara Bapak ibuku tuh sampe bilang Mosok Kayak gitu loh Kayak yang gak percaya Gitu loh Mosa sih kamu bisa Gitu loh Kamu bisa apa Ini lo aku dapet Kayak dapet achievement Terus Dari situ bapak ibuku Oh gitu Berarti emang punya anak Emang suka musik Emang suka nyanyi Tapi Kalau untuk kuliah di dunia Permusikan Kayaknya aku masih yang belum siap Karena Selain dari Maksudnya kemauan Kalau kemauan mungkin ada ya Kayak pengen mengembangkan gitu Tapi kalau aku musik itu Bahkan seni Tartaris Itu hanya segedar hobi gitu loh Bukan untuk Yang Maksudnya aku pengen kuliah disana gitu Enggak gitu Tapi Kayak yang Apa namanya Kalau diisi Solo itu kan lebih ketarawita gitu Berarti nanti Hidup aku Isinya Seni semua gitu Aku tuh pengen cari Sesuatu hal yang beda gitu Sedangkan Aku dulu kan Masuk SMA IPA Sedangkan kalau mau daftar kuliah Kan sesuai sama Ini ya Kan namanya Selurusan dari SMA nya Kayak Aku dulu IPA Terus Harusnya maksudnya Kalau mau daftar SMA Atau segala macam Sain tech ya Bener kan Jadinya yaudah Ketika udah terima ini Ya Alhamdulillah gitu Dijalani aja Dan aku berdoa Semoga Walaupun aku di jurusan teknik Aku tetap bisa Menjalankan hobi aku Menyalankan hobi aku Menyalankan hobi aku Kayak gitu sih Jadi kayak yang Ya udah Ketika aku Gak Gak ambil seni juga Gak apa-apa gitu Tentang juga Selama aku kuliah Banyak juga Orang-orang yang mendukung Banyak juga Orang-orang yang mensupport Banyak juga Orang-orang yang memberi space Untuk aku tuh Bisa Ini Apa namanya Misalnya Berkembang dengan seni Berkembang gitu Dan Alhamdulillahnya Aku selalu Ya sampai saat ini Ditemuin Sama orang-orang Yang emang Kadang special gitu Sama aku Dan aku juga Alhamdulillah Senang gitu Berteman sama orang-orang Yang Oh Alhamdulillah nih Ya Allah Alhamdulillah ada yang suka Musik juga Alhamdulillah ada yang Bisa ngirimin aku Kenapa? Allah gak bisa main alat musik sama sekali Ya Allah Jangan kan gak taruh musik Sipnot aja gak ngerti gitu kan Nah itu sih yang jadi alasan Buat aku Kenapa aku gak masuk seni Bahkan ketika Mau Masuk pendidikan seni pun Bisa-bisa aja kan Contohnya Ada di uni sebelah Gitu kan Itu kan yang pendidikan Gitu kan Tapi Aku gak punya base nya Gak punya Cuma bisa nyanyi aja Gitu loh Dan ketika aku nyanyi pun Aku juga gak yang oles Aku cuma ada didak doang Dari belajar-belajar Dari lagu-lagu orang Bahkan Bahkan Ketika sekarang aku dibilang sebagai Penyanyi mungkin Orang-orang Maksudnya nyebutnya Penyanyi gitu Aku adalah penyanyi yang gak tau lagu Kok bisa? Karena Kayak Karena Aku dikasih tau Karena aku suka itu Bahkan ketika Aku juga baru tau juga Kalau aku itu Bisa Buat nyanyi yang Agak nada-nada tinggi gitu Karena ada yang Ngasih tau Dan misalnya Ngasih arahan Ngebaiknya kesana Cocoknya Karena aku gak tau Kalau aku udah Suka sama lagu Atau Pengen nyanyi itu Yaudah Nyanyi aja Gak yang Oh ini Gendremon ini Gitu Tapi Tadi kan Tika bilang gak ada basic Dini Tapi Sempet kepikiran gak sih Pengen belajar Pengen mendalami Seni musik gitu Gak hanya Vokal Sebenernya pengen sih Apalagi Basisnya kan Kiparnya kalau Yang gampangnya Kita bisa belajari itu Gitar Ataupun Tapi Kayak waktunya belum ada gitu Sebenernya bisa-bisa aja Malesnya nih loh Kayak yang Apa ya Mager Kayak selagi masih ada Bisa yang ngiringin Kenapa aku harus belajar Kayak gitu loh Itu sih Itu tuh ya Allah Harus diilami sih Selama kuliah Titanic itu Kayak Suka-dukanya apa sih Kayak Mungkin ada momen seru Yang Maksudnya Tika itu kan Kenapa milih time Tadi udah dijelasin kan Tapi Ada gak sih Kayak momen yang seru banget Seru dalam artian apa Ya maksudnya Seru aja Tekniknya nih Tekniknya banget Selama masuk teknik tuh Aku Bukannya beda-bedanya ya Maksudnya Kayak aku tuh merasa bersyukur Masuk teknik tuh Karena apa Karena mungkin Karena ada elektrisasi Itu kayak yang Aku merasa Aku terlindungi Kayak yang Apa ya Kayak Aku bersyukur Punya temen-temen Yang Saling merangkul gitu Ketika ada satu yang Mungkin down Ada satu yang Mungkin lagi kesusahan Ya gitu Kita tuh sama-sama gitu Saling bantu gitu Dan kalo Emang Lagi susah Ya susah bareng Waktu itu kan Waktu kita nambah gitu kan Kayak udah Udah Melekat aja gitu Ya asal kan ngomong aja sih Kalo gak ngomong Ya gimana caranya tahu Gitu kan Aku suka gitu sih Karena kita tuh Lebih peduli satu sama lain Dan lebih care gitu Tapi menurut Kuliah di teknik itu Kayak mengganggu gak sih Maksudnya Kayak mengganggu hobinya Dikadu seni Suara apa Menurut aku enggak sih Enggak Karena Apa ya Kalo masalah hobi itu Selama aku masuk teknik ya Itu Enggak ada sih Yang maksudnya Sampai Bikin yang Enggak bisa Untuk main musik lah Ini itu Soalnya kan kita tahu Kayak teknik itu kan Maksudnya tugasnya banyak Terus jadwalnya juga Padat gitu Soalnya kan Kayak itu mungkin Bisa mengganggu hobi kita Tapi Kalo dari tiga bibad Itu kayak yang mengganggu Kalo menurut aku ya Justru penyelamat aku Di saat aku tuh Lagi bad mood Di saat aku lagi banyak tugas Segala macam Itu kayak Yang mengalihkan aku gitu loh Biar jadi good mood lagi Karena Apakadang kalo aku stress Kalo aku lagi Banyak tugas Atau lagi mungkin Ada masalah segala Bila macam Kita mulai gitu kan Itu kayak Aku tuh Lebih suka Mengambiaskannya Ke hobi gitu Atau nyanyi Atau Kitali Atau mungkin masak Karena emang lagi Suka masak kan Jadi kuliah di teknik itu Intinya tidak menghambat Seseorang untuk Apa ya Ber Apa yang namanya Mengekspresikan dirinya Lewat seni gitu ya Nah terus Kalo menurut Tika sendiri Kepikiran gak sih Maksudnya Kaya rencana kedepannya Kaya karir Kaya kerja itu Pengen bisa ya Di ranah seni Atau malah di ranah teknik gitu Kalo aku sendiri sih Untuk masalah kerja Aku juga gak tau sih Besok aku bakal kerja dimana Gitu kan Tapi kepengennya sih Sesuai sama Jurusan yang emang Aku ambil Teknik Diodesika Gitu Tapi untuk seni Itu kayak yang Mengiring aja gitu loh Kayak cuma Gogi gitu loh Terus kalo untuk anak Kerja sih Masalahnya Aku gak tau ya Aku besok tuh bakal kerja dimana Gitu Dan Profesinya sebagai apa Ya gitu kan Pokoknya ya Mengalir tentunya Kalo Enggak ada sih Maksudnya patokan Masalah ini Maksudnya Tapi kayak yang Untuk seni sendiri sih Untuk kerja yang tetap Gitu tuh Enggak gitu loh Karena menurut aku Itu sekedar hobi aja Gitu sih Jadi silahnya Kalo misalnya Tika dapet Job terkait seni tuh Mungkin bisa Ikutin Misalnya bisa Tapi emang Fokusnya Ke ranah teknik Pengennya sih Gitu Nah terus Siti Mungkin kan Sebagian orang kan Kaya Pengmotivasi Ataupun semangat Nah jadi kan Seperti kita tau kan Kayak sekarang tuh Banyak banget yang Punya hobi Atau belum punya bakat Tapi mungkin Dia kayak Malu atau insecure Untuk mengembangkan Potensi dirinya Nah mungkin dari Tika sendiri yang pernah Maksudnya Tika Senggaknya udah Mampu itu Mengembangkan hobi tika Terutama di bidang Seri suara gitu kan Itu kira-kira Pesan buat temen-temen Atau Yang Siti Kira-kira Biar mereka Gak insecure Tetap semangat Kalau pesan aku ya Enggak melulu Harus masalah seni sih Ketika Masalahnya sekarang itu Kayak yang Sesuatu hal Yang kita upload Di social media ya Terutama itu Kadang itu kita Mikir Perasaan orang lain gitu loh Kira-kira Kalau aku upload ini tuh Orang bakal berkira Seperti apa ya Kayak Bakal menjudge Aku atau enggak Bakal Maksudnya Mendukung aku Aku atau enggak gitu Atau malah justru Malah menjatuhkan aku Atau malah aku Menjadi insecure Kayak itu Kadang juga ada orang Yang pernah aku temuin Loh Kenapa postingannya Dihapus Kan bagus kok Kamu nyanyinya juga Oke-oke aja Kenapa dihapus Hehehe Gak apa-apa kok Ting Enggak beding Ada yang kayak gitu Oke Yang pertama itu Yang harus kita tanemin Di diri kita sendiri itu Percaya diri sih Percaya diri Percaya diri Karena apa Orang yang percaya diri itu Pasti kalau Diomongin Pasti banyak sih Ya bukan banyak Sebenarnya ada Orang yang emang Enggak suka kan Sama kita Kita enggak Menurut kemungkinan itu Pasti ada Enggak mungkin enggak Istilahnya ada haters lah ya Gitu kan Ya udah kalau emang ada haters Ya tinggal kita Pikirannya Masih banyak kok Orang-orang yang sayang sama aku Masih ada kok Orang-orang yang peduli sama aku Masih banyak Orang yang mau mendengarkan Ibatnya orang yang Kalau kita nyanyi Ada yang suka dengerin Kalau kita nyanyi Terus kalau mamanya Kita nulis Atau di blog Oh berarti Ada orang nih Yang suka Lihat tulisan aku Oh ada suka Ada orang yang suka Lihat coveran aku nih Kayak gitu Pasti ada kok yang suka Pasti setiap orang itu Mikirnya yang insecure Itu ketika Terlalu memikirkan Pikiran orang lain Jujur ya Aku juga masih juga Yang mikirin Aku kepikiran Orang lain ini Bakal Menjudge aku enggak ya Aku bakal dikritik enggak ya Aku bakal Malah justru Menjatuhin mental aku Makin down gitu loh Dan makin kayak yang Takut aku mau upload ini Mau upload itu Tapi kembali lagi ke diri kita Masing-masing gitu loh Itu Kayak Sosnet-sosnet kita Yang bisa mendalikin kita Yaudah Upload yang emang kamu mau upload gitu Selagi tidak menimbulkan saran dan segala macam itu Maksudnya Gitu sih Dan setiap orang itu berhak untuk berpendapat gitu loh Menurut aku Berhak untuk berpendapat Berhak untuk komen Berhak untuk menyukai Berhak untuk tidak menyukai gitu gitu Dan menurut aku kalau emang punya hobi Dan ada juga orang-orang yang Mungkin punya hobi Tapi terpendam Iya Bener kan Ada yang terpendam Ada yang juga Pengen mengekspresikan hobinya itu Dan menunjukkan hal layak Tapi masih kendala masalah Itu tadi Memikirkan Pikiran orang lain Misalnya kayak kurang pede juga ya Dari si orang lain Bener Terutama itu kayak yang Harus pede dulu sih sebenernya Dan kayak Kemauan dari diri sendiri Ya kalau emang punya hobi nyanyi Tapi kalau emang dari dirinya sendiri Gak mau Gak mau ya Gak mau untuk expose Expose juga Gak apa-apa gitu loh Tapi ketika kita ingin expose Terus tiba-tiba Udah posting Tiba-tiba hapus Posting Hapus Kayak gitu tuh Kadang aku juga kayak gitu gitu Tapi kayak yang Ya udahlah ya Mikirin omongan orang itu gak ada abisnya Itu sih Mikirin omongan orang itu gak ada abisnya Ya udah kita Jalanin aja Yang menurut kita emang enjoy Ketika kita nyaman Yaudah jalanin aja Gitu sih Jadi buat yang Insecure Masalah apapun sih Bukan perlu harus Masalah hobi Masalah apa Tapi ketika kita insecure Balik lagi ke diri kita sendiri Kayak gitu kan Apa kemauan dari diri kita itu Kemauan dari diri kita itu apa gitu Dan Kayak Kebutuhan Yang kita tuh apa gitu Ketika kamu udah dapetin itu Ya insya Allah lah Gak bakal Insecure Kayak gitu sih Pede yang penting Pede guys Jadi intinya harus pede ya guys Walaupun orang menjudge kita jelek Atau gimana pun Ya itu mungkin Kita gak bisa memarahi mereka Karena kan Itu pendapat Setiap orang bebas Berpendapat dan Tergantung kita bisa menerima apa enggak Tapi sebaiknya kita Kalau misalnya ada komentar negatif Yaudah kita koreksi Bukan diri kita sendiri Ya kayak Oh ternyata Kita kurang A kurang B Itu malah jadi Kayak apa ya Sesuatu yang bikin Kita nantinya berkembang juga Kedepannya Gara yang lebih baik pentingnya Mungkin sekian podcast dari aku Sama Dika Ya Ya intinya sangat menginspirasi kan guys Pokoknya gak kalah sama yang pertama kan Dengan D yang akan datang Pokoknya tungguin aja ya podcast aku selanjutnya See you See you